Intro Stephen lahir di London 21 Juli 1948 sebagai non muslim Orang tuanya keturunan Yunani dan Swedia Dan orang tuanya berpisah saat ia berumur 8 tahun Kemudian ia tumbuh besar di lingkungan yang kenta dengan budaya musik Pada usia 18 tahun Stephen mulai mengisi panggung di salah satu warung kopi ternama di London Di situ ia mulai menggunakan nama panggungnya Ed Stephen Karyanya meroket di tahun 1970 Ketika aku berusia 18 tahun aku telah menyelesaikan rekaman dalam 8 kaset Setelah itu banyak sekali tawaran dan aku pun bisa mengumpulkan uang yang banyak Di samping itu pamorku pun mulai naik puncak Saat itu ia merasa bahwa dirinya lebih besar dari alam ini Dan seolah-olah usianya lebih panjang daripada kehidupan dunia Dalam perjalanan hidupnya Stephen kerap mengalami kegamangan Bahkan identitas dan tujuan hidup Melihat lingkungan yang ia geluti Tuhan adalah uang dan ketenaran Namun uang ternyata tidak membuatnya bahagia Secara mandiri ia mulai melakukan pencarian kebenaran Dan tujuan hidup yang selama ia rasa hampa dalam hatinya Pengembaraan dan pencarian akan kebenaran ia jalani Ia merasa keyakinan yang selama ini ia pegang Dianggap belum mampu membasu dahaga spiritualnya Beberapa ajaran timur ia pelajari demi dahaganya itu Aku mulai mengentuk pintu budha, pasapah Cina Aku juga mempelajarinya Suatu ketika saat berlibur di Maroko, Stephen sempat tergugah oleh alunan azah Seseorang menjelaskan kepada Stephen bahwa itu adalah musik untuk Tuhan Stephen penasaran, musik untuk Tuhan? Saya belum pernah mendengarnya Saya pernah mendengarkan musik untuk uang Musik untuk ketenaran Musik untuk kepentingan pribadi Tapi musik untuk Tuhan? Saya belum pernah tahu Pengalaman itu memang belum langsung mengubahnya Namun seperti menjadi panggilan baginya untuk memahami petunjuk Semua menjadi terang saat ada saudara laki-lakinya yaitu David Yang seorang mu'alat membawakannya saliran Al-Qurhan kepadanya Tep suci itu datang padanya tak lama setelah insiden yang hampir merenggut nyawanya Di Laut Malibu Stephen dengan cepat membaca dan mencoba mendalami isi mushab tersebut Kemudian secara resmi beliau masuk ke agama Islam pada 23 Desember 1977 Namanya pun menjadi berubah yaitu menjadi Yusuf Islam pada tahun 1978 Yusuf Islam kemudian menikah dengan Fauzia Mubarak pada tanggal 7 September 1979 di Masjid London Mereka memiliki satu anak laki-laki dan empat anak perempuan dan tujuh cucu Anak keduanya meninggal saat masih bayi Mereka tinggal di London dan menghabiskan sebagian ratunya di Dubai Meninggalkan kehidupan gemerak dunia musik Yusuf Islam fokus membesarkan keluarganya Ia juga mendirikan sejumlah sekolah muslim di seluruh Inggris dan organisasi amal Yang fokusnya membantu para korban terdampak perang Namun setelah 30 tahun meninggalkan panggung besar dunia musik Pada 2006 Yusuf Islam kembali tampil Ia sempat menggelar konser dan membuahkan lagu-lagu lamanya di Inggris pada tahun 2009 Dan membuahkan lagu-lagu lamanya Kemudian pada tahun 2009 ia menyambang Inggris 2010 di Australia kemudian di seluruh Eropa pada tahun 2011 Ini adalah jenazah seorang ibu yang ditinggal sendirian di sebuah rumah di antara kebun-kebun warga yang jauh dari tetangga Anak-anaknya karena telah berkeluarga tidak sempat menjenguk ibu tersebut Baru diketahui ibu tersebut sudah meninggal setelah 3 bulan Dan jenazahnya telah menjadi tulang belulang Enggak kapan kita akan acuh dan berkutat dengan aktivitas kita Beralasan kerjaan, sibuk, gak ada waktu Sehingga kita mengabaikan orang tua kita yang menua Jangankan untuk berkunjung Menelponnya pun kadang kita enggan Dengan hanya berkirim uang lalu kita merasa sudah membeli Jerih payahnya menghidupi kita dan seakan kita telah membahagiakannya Orang tuamu tidak butuh uang yang ia butuhkan sedikit perhatianmu Agar ia merasa dianggap ada Sedangkan ia ibahkan waktunya membesarkanmu seluruh waktunya untukmu Ia kurang tidur demi menjagamu ketika bayimu Ia mengajakmu berbicara meski tak kau pahami kalimatnya Dan hanya tangisan-tangisan kecil Namun ia tak pernah lelah berbicara padamu Ketika belajar berjalan, ia tuntun langkahmu Memimbing hingga kau mampu berlari Adakah kau menopang tubuh rentanya untuk sekedar ajak ia berjalan-jalan Menghirung udara pagi Ketika kau sekolah, ia melihat teman-temanmu memakai pakaian dan perlengkapan Lalu ia berpikir untuk membelikanmu hal yang sama Entah dari mana ia mendapatkan uangnya Hanya untuk menutup sedihmu Adakah kau pernah merasa ingin melengkapinya layaknya orang tua lainnya Jangan jadikan pelukan terakhirmu Adalah ketika menurunkan jenazahnya kelianglahan Jangan siksa ia dengan kerinduan Tidak peduli setua apapun kau Baginya engkau adalah buah hatinya Terutup seluruh orang tua di dunia ini Semoga Allah merahmati dan memberkahi kemuanya Semoga ya Allah engkau tempatkan orang tua kami di syurgamu Ijinkan kami berbakti kepada mereka sepenuh hati Dan menghadiahkan jariah untuk mereka Amin Tulisan dari Wahyu E.R.Dianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!